Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya mau buat puding cup untuk ide jualan yang simple dan mudah banget buatnya Saya mau buat puding cup bola-bola kaca Mau tau cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Untuk bahannya disini saya pakai 1 bungkus nutrijel rasa leci Ini saya pakai yang ukuran besar ya Yang ukuran 15 gram Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir Dan 800 ml air putih Aduk dulu semua bahan sampai tercampur dengan rata sebelum dimasak Lanjut kemudian saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Tetap diaduk-aduk ya supaya pudingnya tidak gosong dan tidak menggumpal Nah kalau sudah mendidih seperti ini bisa dimatikan api kompornya Aduk-aduk lagi sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Nah kalau busa-busanya sudah berkurang kemudian saya tambahkan dengan fruity acidnya Lalu aduk lagi sampai tercampur dengan rata Untuk isiannya saya pakai 2 macam seperti ini ya Nata de coco dan jelly bowl Lanjut saya siapkan cup puding ukuran 90 ml Kemudian masukkan nata de coco dan bola-bola jellynya ke dalam cup sesuai selera Kalau teman-teman mau menambahkan isiannya juga boleh ya Seperti biji selasih atau yang lainnya Lakukan sampai selesai Oh iya untuk bola-bola jellynya bisa dibeli di supermarket atau di online shop Nah kalau sudah semua kemudian Masukkan puding bening lecinya ke dalam cup sampai penuh Ini kita lakukan sampai selesai Untuk satu resep ini saya menghasilkan sekitar 23 sampai 25 puding cup Nah kalau sudah semua kemudian pudingnya ini saya diamkan dulu sampai mengeras Dan alhamdulillah ini dia hasilnya Setelah beberapa jam didiamkan Puding cupnya sudah mengeras Siap dinikmati bersama keluarga tercinta Puding cup bola-bola kaca ini cocok banget loh Dijadikan sebagai ide jualan Atau untuk isian snack box Selain cara buatnya juga mudah Bahannya gampang Dan rasanya ini tuh enak banget Untuk teksturnya sendiri Puding ini tuh kenyal Untuk rasanya ini tuh enak banget Dan manisnya juga sudah pas Oh iya lebih enak lagi apabila Menikmati puding cup ini saat dingin Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa Comment, like, share, and subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih